Kita bisa meng-highlight perjalanan Muktamar ke Muktamar bagaimana kemudian saat Orde Baru atau mungkin bisa sedikit Romad, diceritakan mengenai bagaimana ketika Orde Baru yang kemudian saat itu juga mengendaki adanya asas tunggal dan Muktamar Muhammadiyah disenggarakan. Ada cerita kah di balik itu Romad? Begini, Muhammadiyah itu kan sesuai dengan keperibadahan Muhammad dan Nurulma kan senantiasa taat dan patuh kepada semua regulasi yang sah di negara ke-1.000 pulang Indonesia. Kebetulan Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985. Di Surakarta itu ya? Ya, Surakarta. Sebenarnya waktu itu Muktamarnya harusnya tahun 1983. Artinya sama ya sebenarnya dengan periode ini yang menalami pemanduran juga ya? Tiba-tiba kemudian apa itu ada ketentuan supaya Muhammadiyah merubah asas Islam menjadi asas Pancasila. Walaupun organisasi yang lain sudah langsung merubah tapi Muhammadiyah tidak. Karena apa? Kalau itu harus diikuti harus menjadi peraturan dulu, perundangan dulu. Sehingga mundur itu karena menunggu lahirnya undang-undang tentang masalah keormasan. Di mana di dalam undang-undang keormasan itu disitu mencantumkan, wajib mencantumkan Pancasila. Disitulah kemudian perhilatan di Solo itu juga cukup panas. Akhirnya disepakati karena waktu itu Pak Air sampai ngemingi baratkan asas Pancasila itu bagikan sebuah peraturan lalu lintas. Di mana kita semua harus taat. Kalau pakai helm ya harus pakai helm misalnya begitu ya. Lamu Merah berhenti gitu ya? Lamu Merah berhenti. Itu saja. Jadi Alhamdulillah kemudian disepakati. Walaupun raminya bukan main. Itulah menunjukkan bahwa Muhammadiyah ini tetap bahwa itu sebagai mengakui bahwa Indonesia adalah pemerintahan kita. Luar biasa ya. Jadi ini sekaligus Lamu Merah Fusi mengajak kita untuk melihat fenomena penundaan Muktamar Muhammadiyah. Jadi tidak hanya kali ini, tetapi ada sejarah di mana kemudian Muktamar Muhammadiyah juga mengalami penundaan. Tadi secaranya karena kemudian menunggu perundang-undangan yang kemudian menerbitkan organisasi masyarakat. Itu harus menerapkan asas tunggal. Karena kalau hanya kemudian sebatas peraturan saya kira belum kuat untuk menjadi referensi. Undang nomor 8. Undang nomor 8. Selamat menikmati.